Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruhu La in syakartum la azidannakum Wa la in kafartum inna azabi la shadid Qala Allah ta'ala fi al-Quran al-Karim A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa al-asr Innal insana lafi khusr Illa alladhina amanu wa amilu salihat Wa tawasawu bilhaq wa tawasawu bil sabr Wa qala ta'ala Alam nashrah laka sadrak Wa wada'na anka wizrak Alladhi ankada zahrak Wa rafa'na laka zikrak Fa innama al-usri yusra Inna ma'al-usri yusra Fa idha faragta fansab Wa ila rabbika fargab Salakallahul azim Teman-teman semuanya anak muda kota Bandung Jamaah tetap sharing time Atau sharing night Rabu malam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semua orang di dalam kehidupan dunia itu Pernah atau bahkan sering merasakan lelah Karena dunia ini adalah Tempat orang bermujahadah Semuanya diraih dengan mujahadah Gak ada yang didapatkan di dunia ini Dengan cara yang mudah Karena tabiat dari dunia itu adalah Tempat bersusah payah Fitrahnya dunia adalah Tempat orang bercocok tanam Bukan memetik hasil Yang namanya bercocok tanam Kalau kita melihat Pada kehidupan para petani Atau para pekerja di ladang Di sawah, di kebun Maka kita akan melihat Ta'ab Akan melihat Kelelahan Kelatihan Dan kesusah payahan yang luar biasa Itulah tabiat dunia Berbeda dengan tabiat di surga Di surga itu semuanya Akan didapatkan dengan cara yang mudah Bahkan sebagian riwayat mengatakan Seorang perempuan Di surga Apabila inginkan seorang anak Maka Allah SWT akan memberikan Anak kepadanya saat itu juga Tanpa harus bersusah payah Mengandung selama 9 bulan Saat ini pengen punya anak Dengan spesifikasi tertentu Maka saat ini juga Dia akan diberikan Anak Bayi Tanpa harus mengandung 9 bulan lamanya Tanpa harus susah-susah Menyusui Allah akan datangkan Untuk dia bayi yang dia sukai Kemudian Allah datangkan Orang-orang yang akan Pelayan-pelayan yang akan Merawat dan membesarkan Bayi itu untuk dia Karena disana Dia adalah seorang ratu Yang tidak perlu lagi bersusah payah Di surga itu ketika orang Seseorang menginginkan Makanan Maka Allah SWT Mendatangkan untuknya makanan Dengan cara yang sangat mudah Bahkan ketika dia Menginginkan buah-buahan Maka pohon itu Akan menunduk Untuknya Sehingga dia bisa Memetik buahnya Tanpa harus bangun Dari tempat duduknya Jika dia menginginkan itu Tetapi kalau dia Menginginkan sesuatu yang Lebih misalnya Dia ingin berjalan-jalan Di kebun-kebun Di antara banyak kebun surga Lalu dia ingin merasakan Memetik pohon sendiri Sambil membawa keranjang-keranjang Yang indah Maka Allah juga akan Memperkenankan keinginannya Kayfayasha Sebagaimana yang dia inginkan Berbeda dengan dunia Di dunia Apapun yang kita inginkan itu Harus melalui Mujahadah Melalui Ikhtiar Bahkan ketika kita Ingin menjadi orang yang Sekedar Tidur-tiduran pun Allah subhanahu wa ta'ala Mentadirkan Tidur pun lelah Tidur aja capek Duduk capek Ada orang yang duduknya capek Akhirnya dia berdiri Ya Ada orang yang capek berdiri Akhirnya pengen duduk Kapan duduknya capek Pengen berdiri Salah satu yang sering Saya alamin itu Kalau lagi naik pesawat Apalagi pesawat Penerbangan Sembilan jam Sepuluh jam Itu pasti capek banget Duduknya tuh Sehingga kita Menginginkan Seandainya ada uang Kita pengen duduk Di kelas Bisnis Tapi karena Nggak mampu Membeli tiket Yang tiga kali lipat Lebih mahal Di kelas bisnis Ya nggak apa-apalah Di kelas yang biasa Ekonomi Tapi ketika lelah Empat jam Lima jam Pesawat berjalan Itu udah luar biasa Lelahnya akhirnya Berdiri Mondar-mandir Di antara Lorong pesawat Artinya duduk aja Capek Nggak ngapa-ngapain Suruh duduk doang Nggak seperti orang dulu Yang berangkat haji Atau umroh Naik kapal Lewat darat Pas sampai di laut Naik kapal Dengan Dengan ontanya Dengan kudanya Orang dulu mencari ilmu Itu dengan mujahadah Yang luar biasa Dengan naik onta Berminggu-minggu Ini naik pesawat Cuman sembilan jam Capek Yang nggak ada guncangan Biasanya guncangannya Cuman pas di awal Sama pas mau landing doang Di atas Udah jarang ada guncangan Karena Dengan ketinggian tertentu Dan pesawatnya besar Tapi itu juga capek Naik kereta coba Dari Jawa ke Bandung misalnya Sebutlah dari Semarang Dari Malang Dari Surabaya Naik kereta Sepuluh jam Itu aja capek Nggak usah jauh-jauh Bandung, Jakarta Aja tiga jam setengah Itu pun capek Atau kita naik mobil Nggak perlu nyetir Pakai online Duduk aja di belakang Atau di sebelahnya Si driver Perjalanan setengah jam Dari tempat kerja kita Ke rumah Atau dari rumah Ke tempat kerja Ke kampus Ke sekolah Itu aja capek Artinya Dunia itu emang kayak gitu Tabiatnya teman-teman Tabiat dari dunia itu Adalah lelah Sehingga kalau ada orang Yang menghindari capek Dengan tidak ngapa-ngapain Itu hal yang agak Kelise dan naif Bagaimana dia bisa Menghindari lelah Bagaimana dia bisa Menghindari taab Bagaimana dia bisa Menghindari bosan Bagaimana dia bisa Menghindari Dalam keadaan Susah payah Sedangkan dia Masih berada Di sebuah tempat Bumi Dunia Yang tabiatnya Memang tempat Bersusah payah Dan lelah Satu-satunya Cara menghindari Lelah Yang tidak perlu Lagi bersusah payah Itu hanyalah Masuk surga Tetapi kan itu Tidak terjadi sekarang Kita harus meninggal dulu Dan kita belum mau Ada yang mau Meninggal masuk surga sekarang Kalau dijamin sih Insyaallah ya Masalahnya Tidak ada jaminan Kalau para sahabat Enak Mereka dapat jaminan Surga Bilal Sebelum Bilal meninggal Rasulullah Sudah bilang Bima sabaktani ilal jannah Ya Bilal Dengan apa kamu mendahului Aku ke surga Wahai Bilal Dengan wudu Dan sholat syukur Wudu Begitu juga Nanti ada sahabat lain Yang dijamin Masuk surga Bilayir hisab Wala azab Salah satunya Adalah ukashah Kalau kita Tidak ada jaminan Apapun di akhirat Kecuali Berikhtiar Dan bermujahadah Untuk bisa Mendapatkan kebaikan Sebanyak mungkin Di sisi Allah Sehingga Alangkah Naifnya Seseorang Yang menghindar Dari Ta'ab Walham Walgam Dia berusaha Menghindar Dari lelah Menghindar Dari Susah Payahnya kehidupan Menghindar Dari Beban Beban hidup Itu gak bisa dilakukan Karena kita masih Berada di dunia Yang perlu kita Sekarang Coba Pilih adalah Kita mau Lelah Untuk hal Yang sia-sia Apakah kita Mau lelah Untuk hanya Bersendagurau Apakah kita Mau lelah Hanya untuk Hal yang Tidak ngapa-ngapain Atau justru Lelah kita itu Untuk sesuatu Yang mudah-mudahan Beribadah Kepada Allah Makanya disebut dengan Lelahnya menjadi Lil Lilah Karena dua-duanya Lelah Ada orang Yang pergi ke masjid Lelah Capek pergi ke masjid Tapi ada juga Orang yang berbuat dosa Itu juga lelah Memangnya Kalau kita beribadah Lelah Terus berbuat dosa Banyak orang yang Berbuat dosa Lelah Dan kita pernah Merasakan kehidupan Seperti itu Sehari Dua hari Sebulan Setahun Dua tahun Sampai kita Benar-benar Merasakan lelah Dengan dosa Di malam hari Berbuat dosa Lelah Akhirnya Tidur sepanjang siang Di siang hari Berbuat dosa Lelah Akhirnya Tidur sepanjang malam Lelah Sama lelahnya Antara orang yang Beribadah Dengan orang yang Bermaksia Itu sama lelahnya Bedanya apa Yang satu Lelahnya Akan diganjar Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan Dunia dan akhirat Yang satu lagi Lelahnya Hanya akan Disudahi Dengan penyesalan Sama-sama Lelah Bedanya Lelah yang pertama Mungkin Baru dirasakan Hasilnya setelah itu Lelah yang kedua Seolah-olah Bisa langsung dirasakan Kesenangannya Tetapi Kesudahannya adalah Penyesal Penyesalan Makanya Pada malam ini Kita ingin Merenungkan Beberapa Nasihat Baik dari Al-Quran Maupun hadis Tentang bagaimana Kita menjadi orang Yang setiap hari Tetap lelah Tetap banyak Beban Tetapi beban itu Mudah-mudahan Menjadikan kita Mendapatkan banyak Kebaikan Di sisi Allah Makanya Nabi S.A.W. Bersabda Dalam hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Manusia itu Seperti Seratus Ekor Ontah Manusia Seperti Seratus Ekor Ontah Yang Harganya Murah Lima Puluh Juta Yang hidupnya Untuk disembelih Pada akhirnya Nahar Disembelih Ontah itu kan Kalau disembelih Sambil dia berdiri ya Kalau ayam Bebek Disembelih Sambil Dipegangin Atau diangkat Kalau kambing Dan sapi Di apa Dibaringkan Kalau ontah Disembelih itu Sambil Diberdirikan Dia berdiri Langsung Disembelih Itu ontah Artinya Manusia Kei bilimiah Nabi itu Menggambarkan ontah Karena ontah ini Punya banyak macam Mungkin di Arab Tidak ada ayam Yang bermacam-macam Akhirnya pakai Bahasanya ontah Kalau di kita Mungkin ada ayam potong Ada ayam kampung Dan segala macam Ada ayam jago Kalau bebek Ada mentok Ada apa Bebek yang biasa Macam-macam kan Di Arab mungkin Tidak terlalu banyak Variannya Dan tidak terlalu akrab Dengan kehidupan Sehari-hari mereka Yang akrab itu Kambing Kuda Keledai ontah Akhirnya nabi Nabi mengatakan Anasuka ibilimiah Nabi seolah-olah Mengambil sebuah Perumpamaan Dan perumpamaan ini Bisa kita Ganti Dengan Culture yang berbeda Di setiap negara Tetapi Perumpamaan yang Paling baik itu Adalah On Onta Anasuka ibilimiah Manusia itu Seperti Seratus Ekor Ontah Ibil Ontah Potong Yang hidupnya Hanya untuk Disembelih Oleh tuannya Kemudian Dagingnya Dimakan Atau dijual Kenapa Bisa begitu Murahnya Cuman 50 juta 40 juta Dan berakhir Dengan disembelih Karena ontah ini Hidupnya Tidak Ber Tidak apa Tidak istimewa Dia hidup Hanya untuk Makan Minum Tidur Dan berkembang biak Cuman itu Misi dari kehidupan dia Makan Minum Tidur Berkembang biak Udah itu doang Setiap hari Kerjanya makan aja Lihat hewan ternak Ngapain Merumput aja Setiap hari Gak ada hewan ternak Yang Tiba-tiba Dia lagi ngapain Lagi sholat Gak ada Hewan ternak Misalnya lagi Ngebantuin tetangga Gak ada Hewan ternak Lagi menjenguk Yang sakit Gak ada Hewan ternak Yang lagi menyelesaikan Hajat saudaranya Hewan ternak Lagi dengerin curhat Gak ada Kenapa? Karena tugas Misi kehidupan mereka itu Cuman diciptakan untuk Makan Minum Tidur Berkembang biak Udah Ini namanya Ini namanya Kalau diantara Ontah Namanya Ibil Yang hidupnya itu Sesederhana itu Gak ada yang rumit Gak ada yang terlalu berlebihan Dan An-Nasuh Manusia secara umum Mirip dengan Ibil An-Nasuh Kayibili Mi'ah Jadi kalau kita bandingkan Dari seratus orang itu Hampir semuanya Seperti Ibil Misi hidupnya itu Hanya untuk dirinya Gimana caranya Biar bisa makan Gimana caranya Biar bisa istirahat Dengan nyenyak Tidur Gimana caranya Biar punya Keluarga Berkembang biak Punya keturunan Dan kemudian Dengan keluarganya Dia punya family time Kapan liburan Makan di rumah Jalan Segala macam Cuman itu Misi dari kehidupannya Sehingga Nabi menyebut mereka Yang misi kehidupannya Hanya dirinya Dan keluarganya Kayibili Mi'ah Seperti seratus ekor onta Kurang istimewa Orang yang hidupnya Hanya untuk dirinya Dan keluarganya Itu kurang istimewa Sehingga disebut dengan Ibilimi'ah Seratus ekor onta Tapi gak hina Tidak Rendah Tidak Apa namanya Mungkin Melenceng Sesat Segala macam Enggak Dia tetap Tidak haram Tidak najis Nabi tidak mengumpamakan Manusia seperti Seekor Anjing Seperti seekor Babi Enggak Karena itu Najis Haram Dan seterusnya Onta Makhluk Yang Hewan yang baik Cuman tidak istimewa Disini tidak ada Judgment Nabi itu orang yang Gak suka menjudge Nabi gak mengatakan Manusia ini semuanya Apa misalnya Dengan kalimat celaan Keledai Enggak Manusia ini Apa misalnya Hewan yang najis Enggak Nabi mengatakan An-nasuh Kayibili Mi'ah Manusia itu seperti Seratus ekor onta Latakadutajidu Fihar Rohilatan Hampir Hampir Di dalam Seratus ekor Onta itu Kamu gak Mendapati Satupun Onta yang Dikenal dengan Nama Rohilatan Rohilah Rohilah itu Dari kata Rihilah Rihilah itu Udah jadi Bahasa Indonesia Rihilah Kemudian di Inggris-inggris kan Jadi traveling Trip Segala macam Rohilah Dari kata Rihilah Apa itu Rohilah Onta Yang bertugas Untuk Membawa Beban Tuhannya Dalam Perjalanan Panjang Baik itu Berdagang Maupun Berperang Dia punya Misi lain Selain makan Minum Berkembang Biak Terus dipotong Enggak Misinya Lebih keren Apa Membawa Beban Membawa Beban Tuhannya Itulah Rohilah Sehingga Punggungnya Adalah Punggung yang Berkah Karena di atas Punggung itu Ditaruhkan Beban Terus menerus Oleh Tuhannya Berangkat Bebannya Apa Pulangnya Beban Apa Karena orang Dulu Kalau berangkat Berniaga Berdagang Keluar negeri Itu tuh Bukan berangkat Bawa beban Pulang Enggak Bawa apa-apa Karena udah Diuangkan Enggak Mereka Barter Konsep Perdagangannya Kalau berangkatnya Bawa kain Pulangnya Nanti Bawa Karpet Berangkatnya Bawa Gandum Pulangnya Nanti Bawa Sutra Misalnya Tetap Aja Ada Beban Karena Mereka Berangkat Jual Apa Misalnya Ke Syam Dari Mekah Ke Damaskus Nanti Pulangnya Dari Damaskus Ke Mekah Bawa Barang-barang Damaskus Yang bisa Dijual Di Mekah Pas Berangkat Bawa Barang Mekah Yang bisa Dijual Di Damaskus Pas Pulang Membawa Barang Damaskus Yang bisa Dijual Di Mekah Mereka Mereka Melakukan Rihlah Pada Musim Dingin Dan Musim Panas Itulah Kebiasaan Orang-orang Kurais Kebiasaan Tradisi Orang Kurais Apa Tradisinya berdagang di musim dingin dan di musim panas. Barang dagangannya beda-beda. Kalau musim dingin yang dibawa itu bahan-bahan jaket. Bahan-bahan untuk menghangatkan tubuh. Bahan-bahan yang kalaupun dia bawa makanan-makanan makanan yang biasa dimakan di musim dingin yang menghangatkan tubuh. Kayak misalnya jenis bubur di Arab itu ada namanya adas. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah. Wa adasihah, wa basaliha. Ada adas, ada bawang. Adas itu salah satu makanan kesukaan orang Arab di musim dingin. Karena kalau makan adas, kayak bubur gitu dia badannya menjadi hangat. Jadi kayak menghangatkan tubuh gitu. Artinya, di musim dingin dan di musim panas, dua-duanya ada barang yang didagangkan. Dan itu adalah ilafu Quraish. Kebiasaan tradisi orang-orang Quraish. Arihlah. Siapa yang akan dibawa arihlah? Apa yang akan membawa barang dagangan-barang dagangan mereka ketika arihlah? Namanya Onta Rohila. Onta yang mengangkut beban barang tuannya. Rohilatan. Sehingga Onta ini adalah Onta yang lebih kuat fisiknya. Onta ini Onta yang lebih tangguh perjalanan walaupun mengalami badai. Onta ini Onta yang lebih kuat ingatannya. Sehingga dia menghafal jalan yang dilaluinya. Walaupun terjadi badai dia enggak tersesat. Jarang Onta Rohila tersesat. Biasanya yang tersesat itu Ibil. Ibil kalau ditaruh di tengah padang pasir terjadi badai terus bekas jalannya ketutup dengan pasir dia bingung. Itu Ibil. Sehingga kalau kita baca cerita-cerita tentang orang yang tersesat di padang pasir rata-rata istilahnya kalau enggak jamal ya Ibil. Kalaupun ada Onta Rohila yang tersesat berarti badainya parah banget. Kalau ada hadis Onta Rohila tersesat berarti badainya parah banget. Artinya Rohila ini ingatannya kuat. Dia kalau lewat satu jalan setahun kemudian lewat lagi dia masih hafal. Itu Rohilatan. Dalam teknologi sekarang kita nyebutnya dengan map. Ada banyak platform aplikasi map digital yang membuat kita bisa menghafal jalan. Dan di update terus jalan ini sekarang macet segala macam. Rohilatan punya kemampuan membaca jalan walaupun mungkin berbeda dengan teknologi sekarang. Itu namanya Rohilatan. Ini kata Nabi La takadutajidufiha Rohilatan manusia itu seperti seratus ekor onta dan diantara seratus ekor onta itu atau seratus orang itu hampir kamu tidak mendapati satu pun yang bernama Rohilatan. yang mampu mengangkat beban lebih. Sehingga disini Nabi Sallallahu Sallam seolah-olah mengajarkan kita memotivasi kita agar belajar menjadi Rohilat. Manusia itu baru istimewa kalau dia menjadi Rohilat. Kalau dia mengangkut banyak beban. Kalau dia menjadi orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. makanya muncullah hadis khairun nas anfa'uhum linnas inna ahabban nas ilallah anfa'uhum linnas dua riwayat hadis yang berbeda. Sebaik-baik manusia kalau dalam analogi yang pertama sebaik-baik onta adalah Rohilatan bukan ibil bukan nakoh bukan jamal sebaik-baik onta Rohilatan kenapa Rohilatan karena dia yang paling bermanfaat soalnya dia yang paling banyak mengangkut beban. Sehingga dengan analogi tentang onta Rohilat kita menerjemahkan hadis khairun nas sebaik-baik manusia dengan istilah khair arti khair itu memberi lebih arti khair itu bermanfaat khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam riwayat yang lain inna ahabban nas ilallah sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah diantara manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling dicintai Allah diantara manusia. Muncul lagi hadis yang mirip inna ahabbal amali ilallah sururun tudakhiluhu ala kalbi muslim sesungguhnya perbuatan amal soleh aktivitas pekerjaan yang paling disukai Allah diantara yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membahagiakan hati orang lain. Ini semuanya hadis-hadis yang memiliki makna yang sama yaitu menjadi pengangkut beban. Lelah ustad lelah gak ngangkut beban lelah juga ngangkut beban lelah juga cuman bedanya orang yang lelah tanpa mengangkut beban hidupnya penuh dengan keluh kesah tidak ada yang menghargai tidak dimuliakan akhirnya dia ngeluh ada kan banyak orang yang ngeluh karena merasa dirinya gak dihargai orang lain tetap aja ngeluh ada juga yang ngeluh karena terlalu banyak beban padahal dua-duanya sama-sama ngeluh kenapa gak memilih yang lebih baik memangnya kalau kita gak ngangkut beban kita gak akan berkeluh kesah ngeluh ngeluhnya mungkin bukan capek ngeluhnya gak ada yang hargai dan itu dasunatullah kalau kita pengen dihargai pengen dimuliakan kita harus menjadi orang yang paling rohilah yang paling banyak ngangkut beban gak bisa kita jadi ibil tapi pengen diperlakukan seperti rohilah itu gak bisa kita tuh ibil hidupnya untuk diri sendiri gak bantu siapa-siapa bermanfaat untuk orang lain pikiran kita gak bermanfaat untuk orang lain lisan kita tidak bermanfaat untuk orang lain wawasan kita tidak bermanfaat untuk orang lain apalagi tenaga kita gak bermanfaat untuk orang lain skill kita gak bermanfaat untuk orang lain semua tentang diri kita hampir tidak bermanfaat untuk orang lain lalu kita ingin dihargai seperti orang yang paling bermanfaat ini naif klise gak ada seperti ini bukan sunatullahnya karena seseorang itu diberi balasan sesuai dengan Mujahadah Al jazak ala qadril masyakkah Balasan tergantung Susah payahnya dalam berikhtiar Siapa yang mujahadahnya lebih Maka rewardnya lebih Jazaknya lebih Jadi saya kadang-kadang Ngerasa Dulu saya juga pernah merasa kayak gitu Kenapa kok dia dihormati saya Kita gak boleh cemburu Tanpa alasan Seolah-olah misalnya Harusnya hormati semua orang dong Gak bisa Itu udah fitrah manusia dan sunatullah Dalam kehidupan di dunia Kalau kita pengen dihormati orang Kita harus menjadi roh hilah Kalau kita pengen dihargai orang Kita harus jadi roh hilah Gak bisa kita berharap dihargai oleh pasangan kita Atau calon pasangan kita Tapi kita gak punya tanggung jawab Gak bisa Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya Teman-teman harus mengangkat tanggung jawab Yang lebih berat daripada dia Kalau dia yang capek kita leleh-leleh aja di rumah Tapi kita minta dihargai Saya kan suami Suami itu bukan status Suami itu peran Ada orang dia jenis kelaminnya perempuan Tapi dia suami Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini Hebat Dan memalukan bagi suaminya Di beberapa tempat saya melihat suaminya di pagi hari gak kerja Cuma nongkrong-nongkrong aja di warung Ngopi juga itu ada uangnya giliran untuk nafkah keluarga Dia gak punya uang Untuk ngopi untuk rokok dia punya uang Untuk anaknya nunggak sekolahnya Untuk anaknya makanannya seadanya Sehingga karena ini udah berjalan bertahun-tahun Akhirnya istrinya udah sanggup Gak sanggup lagi berharap kepada dia Minta cerai juga gak dicerai-ceraikan Akhirnya istrinya ikhtiar sendiri Istrinya jadi pembantu rumah tangga Istrinya jadi kerja ke luar negeri Saya beberapa kali ke Hongkong Hampir tiap 4 bulan sekali ke Hongkong Dan selalu mendengar cerita Teman-teman di Hongkong Para pejuang-pejuang di Hongkong Itu kan 99%-nya perempuan ya Hongkong itu 99% lebih perempuan Beda sama Taiwan, Korea Itu laki-laki dan perempuan Agak imbang lah Tapi kalau Hongkong itu bisa dibilang Dari 100 pekerja 99 orangnya Bahkan lebih adalah perempuan Dan semua mereka Punya masalah yang hampir sama Di negerinya, di kampungnya Masalahnya mereka terpaksa Untuk berangkat ke luar negeri Karena demi Ada yang demi membiayai sekolah anak-anaknya Single parent Kemana suaminya? Suaminya pergi dan tidak bertanggung jawab Atau suaminya ada Tapi tidak mampu mencari nafkah Terpaksa dia kerja ke luar negeri Dengan segala macam resiko Dan banyak banget kasus di Hongkong Siapa juga yang mau jauh-jauh dari keluarganya Apalagi punya anak masih kecil ya Kemarin kita baru dengar cerita Seorang anak yang harus merawat Ayahnya Yang sakit, kanker, gara-gara Di rumahnya gak ada siapa-siapa Ibunya berjuang di luar negeri Kenapa? Karena suaminya sakit Kalau ini masih bisa kita pahami lah Tapi kemana pamannya misalnya? Kemana misalnya kakaknya Gak tahu punya kakak atau gimana Gak tahu kondisi pamannya Yang jelas bahwa Ternyata Kita itu dihargai itu Bukan karena kita berstatus suami Kita dihargai karena kita berperan sebagai suami Bukan berstatus sebagai suami Kalau suami pengen dihargai Ambillah peran suami Laki-laki pengen dihargai Ambillah peran laki-laki Apa peran laki-laki? Tanggung jawab Ambil sebanyak mungkin Kalau kita udah menikah Tanggung jawab kita itu Kalau mau lebih Jangan cuma istri Ambil keluarga istri Untuk kita ambil tanggung jawabnya Adiknya istri Mungkin keluarga istri kita gak mampu Adiknya kita sekolahin Mertua sakit kita biayain Nanti siapa lagi Keluarga besarnya ada masalah Kita biayain Kita hutangin Kalau misalnya kita gak sanggup memberikan hadiah Atau sodakoh Ambil Amanah Tanggung jawab itu ambil Semampu kita Itulah contoh Rasulullah SAW Makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah Yang tinggal di rumah Nabi itu Bukan cuma anak kandung beliau Ada anak angkatnya Zaid bin Harithah Ada sepupunya Ali bin Abi Talib Ada banyak lagi Keluarga besar Khadijah Yang tinggal bersama Nabi Sehingga rumah Nabi itu Ada rumah yang banyak sekali Orang-orang yang ditampung oleh beliau Itu yang disebut dengan Amfa'uhum linnas Ambil tanggung jawab yang besar Sehingga Khadijah itu respect banget Sama sosok Nabi Muhammad Bahkan sebelum Nabi dapat wahyu Sehingga gak disebut Nabi Respect sama sosok seorang Muhammad Apalagi setelah beliau dapat wahyu Beban beliau bukan lagi keluarganya sekarang Beban beliau adalah umatnya Yang diurus oleh Nabi bukan lagi keluarga sekarang Setelah dapat wahyu Umat Dan umat disini Lintas Nasionalisme Ada yang datang dari Persia Namanya Salman Al-Farisi Ada yang datang dari Romawi Namanya Suhaib Ar-Rumi Ada banyak sahabat-sahabat yang lintas Kabilah Bukan hanya orang Quraish Ada yang datang dari Yemen Termasuk Sumayyah dengan Yasir Keluarga yang pertama syahid dalam Islam Ini dari Yemen Kemudian pindah lagi ke Madinah Yang bukan orang-orang Quraish Disana ada Bani Mudor Dari kabilah Aus dan Khazraj Nanti berkembang lagi Sampai ke Asia Eropa dan seterusnya Inilah bebannya Rasulullah S.A.W Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah Rahmatan lil'alamin Rahmah Tahu arti rahmah? Rahmah itu kasih sayang Maksud kasih sayang Memberi sayang Kasih sayang Bukan minta disayang Disayangi Jadi kalau kita Mau berkasih sayang Ya kasih sayangnya Jangan Sayangi saya dong Itu bukan kasih sayang Namanya terima sayang Bukan kasih sayang Terima sayang Sayang Minta sayang Itu namanya Bukan rahmah Bukan mawadda Yang namanya rahmah Kasih sayangnya Kalau kita gak punya sayang Berarti kita gak punya rahmah Apa bentuk sayang kita? Perhatian Apa bentuk sayang kita? Perasa Apa bentuk sayang kita? Dengan harta Itu sayangnya Dan Nabi Wa ma'arsalna ka'illa Rahmatan lil'alamin Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad Kecuali untuk menjadi kasih Sayang Kepada alamin Arti rahmah Dalam tafsiran yang lebih luas Menyelesaikan hajat manusia Seluruh alam Seluruh alam Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia Karena yang diambil bebannya itu bukan Satu keluarga Khadijah Bebannya itu bukan satu kota Makkah Bebannya itu bukan cuma orang Arab Alamin Sehingga Allah mengatakan Wa rafa'na Laka zikrob Kami angkat engkau Menjadi manusia yang paling mulia Karena beban yang diambilnya Paling berat Apa beban Nabi? Apakah cuma ceramah? Gak cuma ceramah Kalau cuma ceramah Gampang Saya pernah menjadi penceramah Dan saya pernah menjadi programmer Dalam dakwah Delapan tahun saya ceramah di Bandung Gampang banget Dan kalau mau nyaman Jadi ustad Mending saya jadi penceramah aja Gampang banget Diundang-undang Ustad mau dijemput? Ya jemput dong Jemput Ya Ustad kan dijemput Jarang kita jalan sendiri Seringnya dijemput Dan karena dia pengen memuliakan kita Dia cari di tempat itu Siapa yang punya mobil paling bagus Untuk menjemput ustad Kalau di kampung Cari Siapa yang punya mobil baru Yang tahun misalnya 2018 lah Kalau gak ada 2019 Saya punya Yaudah pinjam ya untuk jemput ustad Oh boleh-boleh saya senang Jemput Kalau perlu yang punya mobilnya Sekaligus jadi supirnya Jemput ustad Enak jadi penceramah Jemput Tunggu di depan rumah Gak langsung Ketok Kenapa? Gak enak mau ngetok Biar ustadnya santai aja Ustadnya keluar Dibukain pintu Terserah Mau duduk di depan Duduk di tengah Kalau ustadnya duduk di tengah Gak ada yang di sebelahnya Kosong Mau goler-goler Mau jungkir balik Bebas Ustad Saya pernah ngalamin Masa kayak gitu 8 tahun Mudah banget Diundang-undang Semua wajah tersenyum Gak ada yang cemberut Namanya juga ustad Selamat datang ustad Alhamdulillah Bisa ketemu sama ustad Silahkan Silahkan Duduk Duduk dikasih makanan yang paling baik Dihidangkan segala macam Minuman aja 5 jenis Sampai bingung nih Yang mana yang mau diminum Ustad mau apa? Kadang-kadang beberapa Teman-teman penelitian Sangat udah pro banget Nanya Ustad itu nanya ke asisten lah Atau siapa Manajemen Kalau dia punya manajemen Ustad itu sukanya makanan apa? Disediakan makanan kesukaan ustad Kalau ke Bandung Ustad senengnya makan apa? Disediakan makanan khas Bandung Kesukaannya ustad Dicari dari Restoran terbaik Yang ada di kota itu Ini perlakuan terhadap ustad Nyaman banget Kalau ceramah itu Ceramah berapa lama? Terserah ustad Kalau lagi mood 3 jam Kalau enggak lagi mood 45 menit Ustad kok ceramahnya Cuma sebentar Saya lelah sekali Oh enggak apa-apa ustad Istirahat ya ustad Saya terus ya ustad Dodoain Pulang diantarin Maaf dikasih amplop Transport segala macam Kadang-kadang Wah ngasihnya cukup untuk 2 bulan makan Masya Allah Enak Kalau cuman Yang disebut dengan Rahmatil alamin itu Cuman ceramah Itu bukan Rahmatil alamin Walaupun itu salah satu Kebaikan Tapi kemudian Setelah 8 tahun Saya berda'wah dengan ceramah Saya mengubah konsep Da'wah saya menjadi Programmer Memprogram Masjid Al-Latif Saya ngomong dengan Pak Iman Pak Iman beri saya Kesempatan memprogram Al-Latif Bikin gerakan Bikin dakwah Bukan masjid yang memprogram Kemudian ustaz mengisi Itu salah Menurut saya Keliru Kalau masjid membuat program Ustaz cuman mengisi program itu Keliru Ustaz yang program Masjid fasilitasi Nanti insya Allah akan berkah Alhamdulillah Pak Iman Ketua DKM Al-Latif Sepakat Yaudah ustaz silahkan Mangga Dikasih waktu 2 tahun Kalau gak ada perubahan Diambil alih Dalam 2 tahun Kita coba program Dari awal Bikin gerakan Anak muda Pemuda hijrah Lahir waktu itu Mulai programming Gimana caranya Biar masjid rame Dari yang cuman 20 orang kajian Setiap Rabu malam Dari dulu udah Rabu malam Yang hadir berapa orang 20 orang Kalau persip lagi main Libur Semua pada nonton Malah sering lagi libur Kadang-kadang persip gak main Terus yang main siapa Yang main Piala Eropa kah Piala Champion kah Liga Eropa Piala Dunia Libur Akhirnya Berkembang pelan-pelan Jadi setengah masjid Satu masjid Membeluda keluar masjid Sampai ke jalan cendana Akhirnya pindahlah ke masjid ini Kenapa Karena udah gak nampung Gak enak juga dengan tetangga Karena parkirnya kemana-mana Kan kita pindah ke sini Karena alatif gak nampung Nah ketika dakwah berubah Menjadi programmer Bebannya beda Udah gak kayak dulu Enggak beda Pergi tak alim Pergi sendiri Bahkan berkorban dengan harta Sendiri Bareng-bareng dengan teman-teman Semuanya lelah Kita meeting sampai tengah malam Emangnya gampang Membuat tren hijrah Gak mudah teman-teman Kita harus meeting Mikirin Sekarang tambah lagi beban yang lain Barisan bangun negeri Para ustaz berkumpul Bikin gerakan bersama Kita bikin barisan bangun negeri Dikasih amanah untuk jadi amirnya Mikirin apa yang harus kita lakukan Program pertama saya bilang Last waste Isu lingkungan Kenapa kita pengen jadikan masjid Sebagai 911 Tapi pelan-pelan Gak bisa langsung 911 ini nanti Kalau ada masalah di masyarakat Tetangga masjid Yang ditelepon masjid Anak saya sakit Telepon masjid Ada yang meninggal Telepon masjid Ada yang pingsan Telepon masjid Ada yang baru diputusin Telepon masjid Sampah ini udah darurat Bandung ini hanya Apa Batas deadline Pendanganan sampah kita Kalau kata Pemkot itu Sampai 2023 Kalau kita gak punya alternatif Ini akan jadi masalah besar Jakarta Saya kemarin ke Jakarta Sampai 2022 Lebih cepat sedikit Dari Bandung Artinya mereka hanya bisa Menampung sampah Sampai 2022 Sisanya kalau gak ada Solusi alternatif Maka akan terjadi masalah besar Tumpuk sampah Di depan rumah masing-masing Selama Gak usah sebulan Seminggu aja gimana rasanya Gak ada yang ambil sampah Di depan rumah kita Seminggu aja Petugas sampah Gak ambil sampah Di depan kos-kosan Di depan rumah Sehari telat aja Itu udah gak enak Apalagi seminggu Sebulan setahun Jadi gimana 2022 Kota-kota besar rata-rata Terancam dengan Bom waktunya sampah Kita angkat Last waste Supaya masjid Menjadi salah satu Media komunikasi Antara Pemprov Pemkot Pemerintah Kepada publik Kenapa Soalnya Trust publik Kepada masjid itu bagus RT RW Bikin program Pengut sampah Kayak apa Kayak edukasi Dan campaign Tentang sampah Yang datang sedikit Kalau RT RW Bikin program Hari Minggu Yuk kita bikin Gerakan pengut sampah Sedikit yang datang Tapi masjid bikin talim Yang datang ribu Ribuan Apalagi Dua tiga tahun terakhir Alhamdulillah Luar biasa Sehingga masjid punya Potensi untuk Mengkomunikasikan Masalah ini Kepada publik Saya ajaklah Teman-teman Yuk kita bikin Isu sampah Dimulai dari masjid Jalan dua Bandung Pintaro Udah jalan Next Mau kita jalankan Di Jogja Di Malang Dan di Pontianak Seluruh masjid Di Indonesia Programming Mikir Harus ketemu Dengan beberapa orang Dan habis Waktu saya Dalam beberapa Tahun terakhir Bukan untuk Da'wah tablik Makanya udah jarang Ceramah Teman-teman Kalau ngeliat ceramah Hanan ataki di Bandung Cuma sekali Seminggu Itu juga Kalau gak libur Kajian Rabu malam Ustaz Hanan Selain Rabu malam Ngapain sih Ustaz kosong gak Kosong Saya bilang Kenapa gak Mengisi jadwal Kosong dari Taklim Tapi gak kosong Dari aktivitas Sehari meeting Bisa lima kali Dulu saya pernah Yang Kalau bahasa teman-teman Ngeprank jamaah Bukan ngeprank sebetulnya Katanya Ustaz gak dateng Tiba-tiba dateng kan Itu tuh meeting Lima kali sehari Dari pagi Siang Sore Menjelang maghrib Baru beres Isya Meeting dengan siapa aja Ustaz Banyak hal yang harus kita bereskan Untuk bisa memunculkan Satu program kecil Akhirnya Beres Isya Saya bilang Masih ada jamaah gak Sebagian udah pulang Ustaz Tapi yang lain Masih pada nunggu Kasian Yaudah saya jalan Jalan aja ke sini Naik motor Sampai disini Isya Baru ngisi kajian Artinya Ternyata bebannya beda Tapi Rohilatan Itu yang disebut Dengan dakwahnya Nabi Saya baru mengambil Sebagian kecil Dari Banyak varian dari Dan instrumen dakwah Nabi itu cuman Sebagian kecil Memprogram Baru masjid Nabi itu Alamin loh Gimana mengubah Kota Makkah Yang dulunya Kemusyirikan Meraja Lela Perzinahan Meraja Lela Kemudian Anak perempuan Dibunuh Karena dianggap Membawa sial Ribak luar biasa Banyak yang dibunuh Gara-gara Gak mampu Membayar hutang Dan perbudakan Dan banyak lagi Masalah sosial Bukan hanya Masalah akidah Dan ibadah Akidah dan ibadah Itu adalah Inti masalahnya Kemudian merembet Ke masalah sosial Biasanya kayak gitu Kalau akidahnya melenceng Biasanya sosialnya rusak Walaupun gak selalu Kayak gitu juga sih Karena ada di beberapa negara Yang akidahnya mereka syirik Tapi sosialnya bagus Walaupun ada problem Sosial lain yang mungkin Gak perlu dibahas disini Yang jelas Awalnya Berawal dari Kemusyirikan Kemudian berkembang Menjadi masalah ekonomi Sosial Dan seterusnya Nabi menyelesaikan Masalah kota Mekah Gimana caranya Mekah yang tadinya Kota yang jahiliyah Menjadi kota islamiyah Kota yang robbaniyah Kota yang penuh Dengan kebaikan Madinah yang tadinya Kota yang penuh Dengan sampah Yastrib Berubah menjadi Kota Munawaroh Sekarang udah nyampah lagi Di zaman Nabi Itu bener-bener Madinah Munawaroh Sekarang mungkin Gak sebagus Di zaman Nabi Cuman bangunannya doang Yang megah Tapi secara Lingkungan Secara sosial Gak sebaik zaman dulu lah Kalau bangunan Itu kan bukan Indikasi peradaban ya Karena kita pernah Mengalami Masa peradaban Islam yang keren Gak ada tuh Bangunan pencakar langit Seperti Dubai Kita di Dubai Bangunan pencakar langit Tetapi secara peradaban Ada masalah di Dubai Terutama masalah sosial Di Arab Saudi Masalah lingkungannya Luar biasa Salah satu penghasil sampah Sepuluh besar di dunia Kalau untuk masalah Sampah organik Termasuk lima besar Di dunia Artinya Makan sering dibuang-buang Makanya sampah organiknya Paling banyak Westnya paling banyak Itu yang diselesaikan oleh Nabi di kota Mekah dan Madinah Kemudian berkembang Di kota-kota lain Sampai ke Irak Sampai ke Syam Sampai ke Mesir Sampai ke Eropa Sampai ke Turki Sampai ke Afrika Bahkan sampai ke Nusantara Rahmatan lil'alamin Rahmah Bukan cuman ceramah Kalau ceramah Nabi lebih jago Dari siapapun Orang siapapun Yang berceramah Itu kopas dari Nabi kan Ada yang ceramah gak? Kopas dari Nabi? Gak ada Kopas dari Nabi Musa? Enggak Kecuali diriwayatkan Dari Nabi Muhammad Kemudian baru Nabi Muhammad Meriwayatkan dari Nabi Isa Dan Nabi Musa Semuanya kopas Kopipaster dari Rasulullah Artinya kalau mau ceramah Bahan Nabi itu Banyak banget Dan kalau Nabi mau ceramah Yang ngundang Pasti banyak banget Jadilah Nabi Dai sejuta umat Capek pasti Setiap hari Lima kajian Nabi lagi dimana? Lagi di Syam Sampai dua tahun ke depan Jadilah ceramah penuh Kalau Nabi mau Kayak gitu Tapi ternyata Nabi bukan cuman ceramah Memprogram umat Ada yang masalah Datang ke Nabi ya Rasulullah Saya diceraikan oleh Suami saya Dengan bahasa Kamu bagi saya Seperti Ibu saya Zihar Nabi bingung nih Gimana nih Zihar Kok suaminya gitu Bangasih sama dia Yaudah berarti Kamu sudah Diceraikan oleh suamimu Sabar ya Dinasihatin Disabar-sabarin sama Nabi Dia pulang Turun ayat Surat Al-Mujadalah Tentang bab zihar Ada lagi yang datang Rame Dia yang sholat Saya yang sholat Dia yang sholat Akhirnya didamaikan Sama Nabi Nabi mau takbir nih Pergi ke masjid Mau sholat berjamah Mau takbir Ya Rasulullah Di Bani Salamah Ada masalah Mereka hampir berperang Gak jadi takbir Pergi ke Bani Salamah Menyelesaikan Hajar mereka Datang-datang Jamah udah sholat Nabi sholat yang jamah Yang kedua Artinya Rahmah Ngambil beban umat Belum lagi nanti Beban umat yang tertindas Di antara Bani Israel Di luar negeri Di Yaman Di Syam Yang Nabi mengutus Para sahabat Untuk menyelesaikan Hajar-hajar mereka Makanya Nabi mengatakan Siapa yang datang Kepada saudaranya Untuk menghilangkan Masalahnya Maka Allah akan Menghilangkan masalah Orang ini nanti Di akhirat Makanya beban Nabi itu Berat banget teman-teman Kalau kita baca Siroh Nabi Luar biasa Nabi itu lelah banget Sampai para sahabat Meriwatkan Nabi itu dulu Sebelum dapat wahyu Beliau seger gitu Setelah dapat wahyu Tetap ganteng Tetap keren Karena memang aslinya Udah dari sononya Keren ya Cuman udah ada Guratan lelahnya Terasa di wajah beliau Lelah banget Sampai Nabi itu Pernah sampai Allah bilang gini Fala'allaka bakhiun Nafseka Ala Atharihim Hampir saja Engkau mencelakai dirimu Gara-gara mereka Apa maksudnya Kok Nabi hampir mencelakai dirinya Gara-gara mereka Itu maksudnya apa Saking terbebannya Nabi Dengan kondisi umat Hampir-hampir Nabi itu Sakit Keras Hampir-hampir Nabi itu Binasa Celaka Meninggal Demi mikirin Nasib umat Kayak gitu banget Coba Itu namanya Rohilatan Kita belum sanggup Untuk memikul Beban umat Sedunia Makanya Minimal Kalau kita gak ngambil Beban umat sedunia Dengan tangan kita Minimal dengan Fikiran kita aja Kita mikir gak sih Nasib Palestina Atau kita masih Nganggap bahwa Itu beda negara Kalau beda negara Oke Apakah kita memikirkan Mereka Karena kemanusiaan Masa kita mau bilang Mereka bukan manusia Kan sama-sama manusia Harusnya kita merasakan Apa yang dia rasakan Karena Kita sama-sama manusia Punya perasaan yang sama Kalau kehilangan Akan sedih Kalau melihat kezoliman Juga gak akan kuat Kalau dizolimi Juga akan sakit Kita mikir gak Tentang Palestina Kita mikir gak Nasib Surya Kita mikir gak Nasib Rohinya Kita mikir gak Nasib Yaman Apakah gara-gara Kita mikir tentang mereka Lantas kita jadi radikal Dan teroris Sejak kapan Kita memikirkan Nasib orang yang tertindas Tiba-tiba jadi radikal Apakah orang yang Tidak memikirkan Orang lain Hanya dirinya sendiri Berarti orang yang baik Justru makin banyak Suatu saat Indonesia Indonesia ini harus sanggup Punya punya tempat tinggal Kita urus Surya Kita urus Palestina Lalu apakah kita memikirkan Tetangkan tetangga kita Teman-teman lihat deh Salah satunya yang mungkin Project kecil lah Ini yang karena yang saya tahu Karena istri sendiri yang ngerjain Lihat rumah teduh sahabat Setiap harinya Ada yang meninggal Dengan kanker Ovarium yang gede banget Ada yang kanker Apa Yang dulu yang Saya bawa Ustaz Abdul Samad Keliling di Bandung tuh Seorang anak muda Yang udah meninggal Seminggu setelah Ustaz Abdul Samad Mengunjungi dia Rian namanya meninggal dunia Alhamdulillah Dia sempat ketemu Dengan Ustaz Abdul Samad Sempat dinasehati Mudah-mudahan Di akhir hayatnya Dia setelah dapat Nasihat dari uas Dia jadi sabar Jadi balik lagi ke Allah Sehingga Husnul Khatimah Datang kita Ketemu dengan Rian Habis ininya Gara-gara apa Gara-gara Pernah kecelakaan di laut Terus jadi kayak Kanker kulit Luar biasa Itu parah banget Dan itu gak satu kasus Banyak Di Jawa Barat aja Udah banyak banget Apalagi Indonesia Apakah kita mau Mengambil beban itu Atau kita bahkan Melihat juga gak mau Karena ngerasa gak kuat Gak berani Terus kapan kita kuatnya Kalau kita gak kuat Namanya bukan Rahilah Yang namanya Rahilah Itu harus kuat Dikuat-kuatin Kalaupun gak kuat Sudah seberat apa Beban yang kita ambil Selain Dan itu gak bisa Di apa ya Bahasanya Diambil sebagian Dibuang sebagian yang lain Enggak Minimal Kalau yang di dekat kita Kita mengambil bebannya Sampai menyelesaikan hajatnya Dengan harta mungkin Dengan skill Dengan network Dengan minimal Dengan sosial media Kita repost Ya ada yang bisa bantu ini Enggak Kalau yang di luar negeri Karena kita gak sanggup Menyelesaikan Minimal dengan fikiran Dan doa Kasian yang mereka Doain terus Karena doa kita itu Ngaruh Jangan berpikir Mendoakan mereka itu Gak ngaruh Ngaruh itu Mempercepat Datangnya pertolongan Allah Minimal dengan doa kita Allah kuatkan hati mereka Minimal Dengan doa kita Allah kuatkan hati saudara kita Di Yaman Yang kelaparan Di Syam Di Palestina Di Rohinya Di Turkistan Yang masih dalam Campnya orang-orang komunis Minimal doa kita Menguatkan hati mereka Kan berarti membantu Ada orang yang ketika Dapat musibah Kita datang Gak bisa ngasih solusi Tapi Begitu kita Nasihati Lalu kita doakan Itu udah membantu dia Minimal hatinya Jadi lapang Kemudian kita doakan Dia merasa diperhatikan Bukankah itu sebuah bantuan Dan itu rahilah Semuanya aja Yang di luar negeri Kita fikirkan Apalagi yang di dalam negeri Semampu kita Makanya Nama barisan kita itu Barisan Bangun Negeri Kalau ditanya Apa ustaz tujuan Bikin gerakan Barisan Bangun Negeri Ya bangun negeri Masa-masa ditanya ya Karena masih ada yang nanya Ngapain sih itu Ustaz-ustaz ngumpul Mau bangun negeri Itu udah jelas Dari namanya juga Terus santrinya ngapain Namanya Santri Bangun Negeri Ustaznya Barisan Bangun Negeri Ada dua nama Para guru Saya pelan-pelan Pengen ngumpulin Para guru-guru yang seleting Supaya kita barengan Ngumpulin pelan-pelan Namanya Barisan Bangun Negeri Nanti teman-teman yang Ngikutin para guru Para santri Namanya Santri Bangun Negeri Jadi kalau ditanya Mau ngapain Mau Bangun Negeri Programnya apa? Pertama Program isu lingkungan Nanti naik lagi Isu sosial Naik lagi Isu healthcare Kemanusiaan Kesehatan Dan seterusnya Kan itu tugas pemerintah Kita gak mau menyalahkan Siapapun Udah capek berdebat Tugas kita sekarang Siapa yang pengen Jadi rohilah Itu yang dilakukan Para guru kita sekarang Teman-teman Di barisan Bangun Negeri Mikir Kemarin saya 40 jam gak tidur Dari Bandung Ke Jogja Di Jogja ada acara Udah beres acara Kita ada meeting Yang penting banget Yang bikin saya sesak Sampai sekarang Itu ada diskusi Yang saya tidak bisa Sampaikan ke publik Itu diskusi Dari jam 11 malam Sampai jam Setengah 4 subuh Kenapa diskusinya Tengah 4 subuh? Karena besok kita Semuanya udah pada Bubar Udah pada pulang Masing-masing ke negerinya Sehingga gak sempat ketemu Ketemunya kita Cuman malam Selasa Selasa subuh Pesawatnya udah mulai ada yang Pesawat jam 5 Jam 6 Jam 7 Jadi malam itu Harus kita selesaikan Meeting kita Meeting lah kita Sampai jam setengah 4 subuh Beres meeting Langsung ke bandara Saya dengan Salah satu ustad Ke bandara Berdua naik flightnya Pas bareng Belum selesai tadi Meetingnya Meeting lagi di pesawat Dari Jogja Ke Jakarta Di Jakarta Saya Ketemu dengan beberapa Teman-teman Yang pengen Mendukung program Pesantren yang sedang kita Dari setahun Yang lalu ingin kita buat Tapi juga belum cukup Untuk membebaskan lahan Karena kita Butuh 15 M Membebaskan lahan Alhamdulillah Sudah terkumpul Sekitar 2 M Masih jauh dari target Baru membebaskanlah Lahan Belum membangun Akhirnya Bahasa istri saya Ngamen Ngamen Di Jakarta Dari pagi Siang Sore Malam Malam pulang Di kereta juga Diskusi lagi Sama istri Karena ada beberapa program Yang harus kita bereskan Sampai rumah jam 12 malam Jadi Satu hari setengah Hampir 2x24 jam Baru istirahat Itu kalau programming Beda dengan ceramah Diundang ke Jogja Ustaz ceramahnya di Jogja Oke jam berapa Isya Yaudah saya datangnya Maghrib Terbang jam 5 Sampai disana Maghrib Ceramah Beres ceramah Saya tidur Gampang kan Beres ceramah Jam 11 malam Balik ke hotel Dipesankan hotel Sama panitia Hotelnya mau yang gimana Ustaz Terserah Yang dekat-dekat aja Biar gak apa Capek di jalan Oh ya Ustaz Dikasih hotel Biasanya yang enak Yang deluxe Masuk ke hotel Mandi air hangat Ya Beres mandi air hangat Pesan Makanan online Karena tadi belum makan Misalnya kalau telat makan juga Pesan datang ke kamar Kadang-kadang saya cuma pesan satu jenis Mereka pesan tiga jenis Saya belum makan lapar Boleh gak pesan sate Oh boleh-boleh Ustaz Datang sate Datang mie godok Datang apa Banyak Semuanya ditaruh depan kamar Ustaz Ini udah ada makanannya Masya Allah Makanannya banyak gini Kalau cuma ceramah Habis makan jam 12 Tidur Bangun Salah subuh Beres subuh Olahraga Ya Karena di hotel Threadmill Beres treadmill Berenang Beres berenang Breakfast Beres breakfast Terbang ke Bandung Kan enak ya Kalau cuman ceramah Jadi kerjanya Cuman satu jam setengah Pas ceramah Itu juga santai Namanya juga ceramah gampang Tapi kalau programming Buat program Kayak tadi ceritanya Meeting Gak beres-beres Sampai enak dengan meeting Kopi entah berapa gelas Ada yang digulaan Ada yang gak digulaan Ada yang pakai susu Ada yang gak pakai susu Sampai diistilahkan Yang gak pakai susu Kopi akhi Yang pakai susu Kopi ukti Semua jenis kopi Artinya Roh hilatan Ternyata Memang benar kata Nabi Manusia itu Seperti seratus onta Sedikit yang roh hilatan Makanya Sekarang kita memilih Mau jadi roh hilatan Atau mau jadi Seratus onta Dimulai dari hal yang kecil Saya ngajak teman-teman Yuk kita jadi roh hilat Kita angkat Beban negeri kita Beban bangsa kita Saya pengen banget Masjid itu Jadi kayak rumah teduh Sekarang yang menjalankan Tepakat Infak Sodakoh Kenceleng masjid Gede Jangan cuma dipakai buat Renov Jangan cuma dipakai buat Pengumuman hari Jumat Kenceleng Minggu ini Tiga ratus juta Tiga ratus juta Di sebelah masjid Ada orang lapar Berarti ngapain Tiga ratus juta teh Harusnya Tiga ratus juta itu Kenceleng Minggu ini Harusnya Tiga ratus juta Tapi tinggal Sepuluh juta Kenapa Beban umat Diangkat semua Sama masjid Itu cita-cita kita Pengennya masjid itu Menjadi Makanya ada hashtag Masjid peradaban Apa masjid peradaban Masjid roh hilat Masjid yang mengangkat Beban umat Bukan cuma membuat Program jihad Pengajian hari ahad Udah lewat lah Masa kayak gitu-gitu Udah gak keren Ini saya tantang Masjid-masjid yang ada di Indonesia Jangan hanya fokus Dengan ta'lim Ta'lim itu udah banyak Dan mudah melakukannya Kurang challenging Coba masjid Mikirin masalah sekitarnya Satu masjid Mikirin satu RW Kalau masjidnya kecil Kalau masjidnya masjid kecamatan Mikirin satu kecamatan Kalau udah beres Dengan kecamatannya Gak ada lagi masalah Pergi ke kecamatan sebelah Kolaborasi dengan masjid Kecamatan sebelah Yuk selesaikan masalahnya Bisa banget Kalau masjid mau Tapi serahkan programnya Ke ustad yang ngerti harokah Yang ngerti pergerakan Dan sekarang udah banyak Ustad yang ngerti pergerakan Baru kita akan melihat Indonesia yang luar biasa Terus apa yang bisa Kami lakukan Ustad Yuk bareng-bareng Dengan saya Dengan pemuda hijrah Dengan para guru Barisan bangun negeri Kita bangun Daya Indonesia semampu kita Dengan apa? Dengan skill kita masing-masing Dengan potensi kita masing-masing Ada yang punya harta Dengan hartanya Ada yang punya kemampuan Skillnya dengan skillnya Saya udah berkali-kali Menjelaskan Skill itu untuk dawa penting Bukan hanya pencerama Nah mau gak nih teman-teman Yuk kita bangun Indonesia Sekarang kita mikirin Apa yang bisa kita lakukan Untuk Indonesia Masing-masing dengan potensi kita Karena kita anak masjid Cee anak masjid Karena kita banyak Sering ke masjid Yaudah kita bangun Indonesia Dengan cara Masjid Dan ternyata Cara masjid itu Bukan cuma Allahu Akbar Dan Subhanallah Enggak Yang dibicarakan di masjid itu Bukan cuma Juz-juz Al-Quran Tapi masalah umat Karena Nabi Membicarakan masalah umat itu Di masjid Nabawi Yang kita pengen kesana Berharap banget Bisa umrah Apakah di masjid Nabawi itu Cuma ada Raudah Kemudian orang berdoa Egois banget Pengen masuk surga sendiri Enggak Di Raudah itu Nabi dengan Jibril Bicara tentang umat Gimana caranya umat ini Selesai masalah mereka Sampai ke Penjuru dunia Yang terjajah Dibebaskan dari penjajahan Yang terzolimi Dibebaskan dari kezoliman Itu namanya Rahilah Saya yakin disini Banyak potensi Dan skill yang keren-keren Coba berikan skillnya Untuk dakwah Dedikasikan skillnya Untuk agama Yang kalau kita Dedikasikan untuk agama Insya Allah Untuk bangsa dan negara Sudah pasti Karena agama kita itu Bukan agama ritual Agama kita ini adalah Agama kehidupan Sehingga yang ada Di dalamnya Bukan cuman bab sholat Tetapi juga Bab orang sakit Dan kita tahu Banyak hadis tentang itu Bab lingkungan Dan kita mulai tahu Hadis-hadis tentang itu Yuk kita dedikasikan Skill kita Potensi kita Harta kita Untuk agama Allah Kita angkat beban umat Bareng-bareng Karena kalau saya Ngangkat sendiri Saya paling-paling Ngangkat sanggupnya itu 100 kilo Itu juga udah Udah Ngos-ngosan Tapi kalau kita Ngangkat bareng-bareng Bisa bertonton Beban umat kita angkat Mudah-mudahan Dari kajian mager ini Mudah-mudahan Kita bisa menjadi orang Yang mudah bergerak Sanggup bergerak Dan geraknya bersama-sama Barakallahu Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.